Hei tongkok jilid 8. Tantai Yongan tapi orang bicara dengan merdeka, adalah setelah tamu sudah tutup mulutnya, ia tertawa berkakakan. Englok Pangcu, terhadap pengutaraanmu ini, aku tidak puas, ia berkata. Sebegitu jauh aku ketahui kaum nelayan di Englok Kang adalah merdeka, mereka tersebar di muka air, mencari penghidupan dengan tidak memakai modal uang, adalah pihakmu yang telah persatrukan mereka, hingga kemudian mereka berpencarian secara tidak terang, hingga pemerintah, pembesar negeri, telah berikan garis-garis di mana mereka bisa menangkap ikan, hingga lain pihak dilarang berusaha di situ. Orang-orangku sekarang memang berasal dari Hucun Kang, dari pihak Kyushai Hei Kei, tetapi kita ada penduduk yang merdeka, untuk usaha kita tidak dibataskan oleh aturan-aturan atau larangan-larangan dari pembesar negeri. Kita ada merdeka untuk pergi kemana suka. Dari Hucun Kang benar aku telah datang kemari, tetapi aku tidak bermaksud untuk mengganggu orang, aku telah kendalikan orangku yang berjumlah seratus jiwa lebih. Kau ketahui sendiri, muara ini dulunya ada tersiasia, tertutup dan balah, coba ini ada satu muara seperti sekarang keadaannya, Siang-siang tentu sudah ada orangmu yang usahakan duduki, tidak nanti pihakku kebagian ketika akan berusaha di sini. Kau tahu, berapa banyak keringat telah kita kucurkan, beberapa tahun kita harus lewatkan, untuk bikin Giyok Liong Giam Huyacun berupa seperti sekarang ini. Pihakmu hanya melihat dan berniat mendapat hasil, kamu tidak memikirkan susah payah orang bertahun-tahun, apakah itu adil? Kera bagaimana kau bisa datang-datang mau enak dahar capai lelahnya lain orang. Secara begitu, kau jadinya menghina, bersikap keterlaluan. Aku sudah ambil tujuan, kita tidak mau mengganggu orang, kita juga tidak mau diganggu. Giyok Liong Giam ini ada tempat kita, di sini kita mau tetap berdiam, kecuali orang musnahkan, kita tidak hendak berlalu dari sini. Nah Pangcu, untuk suruh kita mengalah, itu adalah soal lain. Nah Tianhang tertawa dingin. Tan Cuncu, aku minta kau jangan pandang urusan secara begini enteng ia mengingatkan. Aku si orang Shina memang ada satu nelayan yang tidak ternama, tetapi, setelah aku datang kemari, jangan kau ambil putusan kerus sembarangan. Bisa jadi aku sendiri suka terima perkataanmu, tidak demikian dengan rombonganku. Kau telah saksikan sendiri, kawanan dari Eng Lok Pang sudah ambil sikapnya terhadap Giyok Liong Giam, maka aku khawatir, kapan sudah tiba saatnya, urusan tidak bisa diperbaiki lagi. Jangan kau nanti menyesal sesudahnya kah sep. Tan Tai Yong juga tertawa berkah kakan. Nah Pangcu, kau menjadi satu ketua, kau adalah orang yang berarti dari rombonganmu, kenapa kau bicara secara begini rupa ia menegur. Kita dari pihak Kiyoshe Hieke, dari yang tua, yang ubanan, yang muda sampai pada bocah cilik, semuanya tidak kenal apa yang disebut takut mati. Jikalau kau paksa kehendaki Giyok Liong Giam ini, kami tidak merasa puas kecuali kau telah unjuk dirimu siapa. Bagaimana kesudahannya tindakan kami ini, tidak nanti kami menyesal. Maka, nah, Pangcu, kau boleh bertindak sesukamu, jangan kasungkan-sungkan. Tan Tai Yong telah bicara sebagai Cuncu, kendatipun di situ ada Lim Xiao Chong yang menjadi tetua. Ia berani tanggung jawab atas sikap keras dan putusannya yang pasti itu. Na Tian Hang beradat keras, ia segera berbangkit. Tan Chuncu, kau berani omong besar, ini ada. Urusanmu sendiri ia berkata dengan nyaring. Kau nanti lihat aku si orang Sina ambil tindakan. Lim Xiao Chong berada di tempat berkumpul itu, selama pembicaraan itu, dari pelahan sampai keras, ia diam saja, ia melainkan bersenyum kapan ia saksikan sikap yang jumawa dari pihak tamu. Ketua dari Kang San Pang, Tiat Hang Leong Pian Siu Hao O sudah lantas berbangkit. Na Lo O Su, jangan kau gusar dulu, ia berkata. Jikalau begini macam jalannya pembicaraan, kita orang sebagai sahabat-sahabat pasti tidak perlu lagi berada di sini. Dalam urusan ini, pertimbangannya orang banyak adalah sangat perlu, karena kami datang kemaripun untuk mencari keadilan. Tunggu sebentar Lo O Su, aku ingin bicara sedikit dengan Tan Cuncu. Mendengar ucapan itu, Tai Yong segera unjuk hormatnya pada si naga besi itu. Pian Pang Cu, silakan bicara, ia berkata. Dalam rombongan Hu Chun Keng aku ada dari golongan muda, dalam kalangan Co Am Pang, rombonganku pun ada dari golongan kecil, maka itu aku ada seorang yang kurang pengalaman, hingga aku selalu bersedia akan terima pengajaran. Aku juga mohon maafan deh kata dalam omonganku ada apa-apa yang tidak seharusnya. Jangan terlalu sungkan, Tan Cuncu, Pian Siu Hao bilang. Kami dari kalangan Co Am Pang, masing-masing mempunyai aturan sendiri. Itu bukannya undang-undang dari negeri akan tetapi aturan itu biasanya dijunjung tinggi oleh kalangan kita, dan biasanya tidak ada yang berani langgar. Kita kaum nelayan memang merdeka, lebih-lebih mereka yang tidak tunduk langsung di bawahnya pembesar setempat, tetapi kendati demikian, apabila kami tidak punya aturan, sebenarnya kami sukar merasakan ketenteraman. Aku tahu betul, sejak dulu, pihak Yushehyekei hidup di daerah Hucunkeng, belum pernah ada yang pindah atau mengembara, hanya baru Tan Cuncu sendiri, yang ajak suatu rombongan pergi merantau sampai di Giyokliongiam ini, ialah daerah dari sungai Eng Lokeng. Memang kita tahu Cuncu adalah orang yang buka daerah perikanan ini, hingga menjadi makmur seperti sekarang. Tapi juga benar, pihak Eng Lokeng yang terdiri dari beberapa ribu keluarga, di muka perairan, belum pernah mengganggu lain pihak. Jadi tegasnya, masing-masing pihak hidup sendiri, tidak terbitkan onar, tidak saling ganggu. Disebabkan karena pihak Eng Lokeng hidup dalam kecukupan, maka kami tidak pernah perhatikan daerah Giyokliongiam ini, Akan tetapi selama beberapa tahun yang terakhir ini, ia telah mengalami kesukaran, bahaya Pacekrik telah mengancam hidup mereka, maka akhirnya mereka menoleh kemari. Cuncu, kau ada punya daerah perikanan yang makmur, dari pihak tamu kau sekarang menjadi tuan rumah, dengan melarang pihak Eng Lokpang mencari hidup di sini. Sini, menurut aku, kau berlaku kurang adil. Di kalangan sungai Telaga ada suatu aturan umum, yaitu siapapun juga, tidak boleh bertindak melewati batas. Maka, dalam hal ini, Cuncu, aku mau minta supaya kau sudi mengalah sedikit. Umpama kata kau berkokoh, hingga kedua pihak mesti alami kerusakan, itu bukannya tindakan dari seorang cerdik. Kenapa mesti mengambil tindakan tolo? Cuncu, kita ada orang-orang luar, kita datang untuk bantu cari perdamaian. Menurut aku, daerah perikanan ini baiklah dibuka, kau kasih izin untuk pihak mana saja menangkap ikan di sini, siapa ada nelayan pandai, dialah yang akan peroleh hasil banyak. Biarlah semua orang punyai hak, akan dapatkan hasil dari muara pemberian Tian ini. Bukankah ini ada tindakan yang bagus, yang menguntungkan dua-dua pihak? Tai Yong hendak jawab tamunya, tetapi Heng Yang Hie In Sian Le, yang datang atas undangannya Lim Siao Chong, telah dului ia. Orang tua ini, sambil lurut-urut kumisnya yang telah jadi putih semua, berkata dengan sabar, Ian Pangcu, pertimbanganmu ini benar ada pertimbangan untuk damaikan perselisihan, maka menurut aku, setelah dengar kau, Tan Cuncu haruslah mengalah, mengalah dengan banyak. Memang biasanya, dalam mendamaikan perselisihan, orang mesti lihat siapa si juru damai itu. Di antara Ngelok Pang dan pihak Giyok Liong Giam Hie Cun sekarang telah terdapat satu jalan buntu, kesudahan dari itu akan ada suatu pertempuran yang hebat. Maka tidak heran sekarang, dari daerah Huchun Kang, telah muncul orang ternama dari Kang San Pang, yang mau jadi juru damai, guna bikin kedua pihak menjadi akur pula. Tan Cuncu, tidak peduli beralasan atau tidak, kau seharusnya mengalah pada Pian Pangcu. Dilihat dari pihak perseorangan, kau berdua tidak mempunyai pergaulan yang rapat, tetapi dilihat dari Co Am Pang, ialah kalangan layan, kau orang sedikitnya ada punya hubungan. Tidakkah Kang San Pang dan Giyok Liong Giam telah hidup dari serupa mangkok nasi? Tan Cuncu, jangan kau tidak puas atas pertimbangannya Pian Pangcu, kau mesti pandang si juru pendamai, maka hayolah kau bikin sudah perselisihan ini, kau harus lekas ajak semua penduduk Hie Cun mundur dari Giyok Liong Giam pulang ke Huchun Kang, di sana telah menantikan periuk yang lama. Tanda petik. Setelah mengucap demikian, Sian Lai tertawa bergelak-gelak. Mukanya Pian Siu Hao menjadi merah. Ia merasa ketusuk dengan ucapan itu. Sian Tai Hiap, kita ada sama-sama orang dari kalangan sungai Telaga, kalau bicara, aku minta sukalah kau omong dengan terus terang ia berkata. Aku minta janganlah orang hanya berbicara dengan andalkan lidahnya yang tajam. Tai Hiap, andai kata kau anggap kami orang-orang luar, ada terlalu usilan, baiklah, aku akan segera undurkan diri dari Giyok Liong Giam ini. Pian Pangcu, kau omong terlalu jauh berkata Sian Lai dengan lekas. Sebagai orang tua, aku biasa omong terus terang, apa yang dipikir di hati, dikeluarkan di mulut. Bukankah kita ada orang-orang dari satu golongan, yaitu golongan yang paling suka campur tahu urusannya sahabat-sahabat agar sahabat-sahabat itu menjadi akur? Apakah yang Pangcu anggap tidak cocok? Barangkali lain halnya jika Pangcu dan Kiyoshehyeke mempunyai ganjalan yang hendak dibikin beres. Sekarang, justru ada urusan sulit ini. Kalau tidak, Pangcu, kau dan aku ada sama saja, kedatangan kami kemari untuk mendamaikan. Dalam hal ini, aku minta janganlah orang berpemandangan cupet. Tanda petik. Mukanya Pian Siu Hao menjadi bertambah merah, tanda dari kemurkaan, ia tentu sudah lantas berbangkit kalau tidak Hongkak. Ketua dari Hang Ciu Pang ulapkan tangannya, akan mencegah padanya. Sian Elo Ohiapke, kau adalah tetua dalam kalangan bulim, kendatipun aku belum pernah ketemu, tetapi namamu yang besar aku pernah dengar, berkata orang Shihon ini. Di kalangan sungai Telaga, apakah yang paling dijunjung tinggi? Tidakkah kita orang paling bisa membedakan di antara kebaikan dan kejahatan, persahabatan dan permusuhan? Kalau kita mempunyai ganjalan dengan pihak Yushehi Ke, tidak nanti kita gunai ketika ini berbareng dengan adanya urusan dari Napangcu, kami tidak akan pinjam golok orang untuk membunuh orang. Elo Ohiapke, ucapanmu barusan ada melukai perasaan orang. Kita yang datang semua ada sahabat-sahabat, kecuali Napangcu, tidak satu dari kita ada musuhnya Tan Cuncu. Kita datang guna perikadilan, maka itu kita anggap ada kurang benar untuk pihak Hyacun Kang Kangi Muara ini. Mendengar perkataannya ketua dari Hang Chiu Pang, Lim Xiao Chong lantas berbangkit, dengan angkat kedua tangannya ia unjuk hormat pada tamunya itu. Lau Hiya, terima kasih untuk nasihatmu, kata tetua dari Kiyushe Hyakae ini. Mengenai urusan kita ini, barangkali penjelasan sangat perlu. Pada 200 tahun yang lalu, oleh leluar kita, kita dilarang meninggalkan. Hu Chun Kang. Maksud dari larangan itu ada baik, tetapi akibatnya ada berbahaya. Mana bisa kita hidup di satu tempat turun-temurun dengan tidak ada perubahan, sedang kita ada kaum yang gagah dan bersemangat? Dulu kita bisa hidup menyendiri, tetapi sekarang tidak. Jumlah kita bertambah, tetapi daerah tidak ikut meluas mengimbangi jumlah itu, maka untuk hidup kita, anak cucu kita harus mencari jalan sendiri. Semua orang tahu, kalangan pencarian kita ada cupet, dan pihak yang memusuhkan kita bukannya tidak ada. Sampai sebegitu jauh, pihak kita hidup dalam lapangan yang sempit, maka bisalah dimengerti bahwa kita menghadapi kesukaran. Meski begitu, kita jaga diri, kita tidak mau genggu lain pihak dan tetap berusaha sendiri. Kita pun tetap hidup di muka air. Adalah karena terpaksa, maka di antara kita ada yang meninggalkan hucun keng. Rombongan Tantai Yong ini adalah salah satu di antaranya, La Dudukan Giyok Liyong Giam dengan tidak menyusahkan pihak mana juga, ia banting tulang, makan dan pakai dari hasil tenaga sendiri. Semua orang ketahui, daerah perikanan ini tadinya ada daerah kosong dan tersiasia, daerah ini baru jadi makmur setelah disiram keringat mereka yang bercape lelah. Apakah adil, kalau sekarang mereka hendak diganggu? Kenapa tidak dari tadi tadinya, dari mulanya diusahakan, mereka dilarang dan dicegah? Kenapa baru sekarang mereka didatangi, dengan bawah satu jumlah besar kawan-kawan dan juga membuat pusing sahabat-sahabat yang sedikit pun tidak ada kepentingannya dalam hal ini? Tidakkah dengan demikian kita jadi tidak enak hati terhadap sahabat-sahabat itu? Kalau ngelokpang hargai persahabatan, tidak nanti ia datang dan genggu kita. Kalau ngelokpang tidak genggu kita, sudah pasti kita tidak akan genggu. Padanya, adalah kalau terpaksa, baru kita tidak bisa diam saja. Maka sekarang aku hendak tegaskan, pihak Hyacun tidak bisa berlalu dari sini, kecuali apabila darah kita telah mengucur habis. Terserah pada ngelokpang, tindakan apa ia hendak ambil. Ketua dari Tongelopang, Aoyang Chuhin, berbangkit. Lim elo onghyong, apakah kau bukannya elo ociampua elim siao chong, ketua dari kiyus hei hei kee ia tegaskan. Lim siao chong manggut. Itulah benar, ia menyahut dengan manis. Lim elo onghyong, kata pula Aoyang Chuhin, sebenarnya adalah keinginanku yang kedua pihak saling mengalah. Dalam hal ini kita sebenarnya cocok dengan bunyinya peribahasa yang membilang, orang hanya lihat keuntungan, tidak bahayanya, seperti ikan cuma lihat umpan, tidak melihat pancing. Dari peribahasa ini, haruslah kita menyingkir. Mengalah ada berarti keberuntungan kita, kalau sebaliknya, itu berarti jalan buntu, orang sama-sama ada di pojokan. Apakah artinya kalau kedua pihak sampai nampak kerugian, hingga mukair mesti disiram darah? Menurut aku, elo onghyong baik mengalah dana pangcu jangan mendesak, dengan begitu, perselisihan dapat dibubarkan. Mendengar begitu, Sam Siang Cui Cuiye dan Kim Pian Chia Kiu Jiye, kedua ahli silat undangannya Natian Hang lalu berbangkit. Apa yang Aoyang Pangcu bilang ada hal yang sebenarnya, mereka nyatakan berbareng. Urusan bagaimana besar juga, harus dibikin habis. Kenapa kedua pihak tidak mau saling mengalah? Ietong, ketua dari Lan Kie Pang, juga berbangkit. Kita kaum sungai telaga memang harus saling mengalah, ia berkata. Natang Chu inginkan Kius He? Hiyake berlalu semua dari Hiyacun ini, itu ada keterlaluan, dan Tan Chun Chu berkokoh hendak kangkangi daerah ini, itu pun kurang pantas. Di sini mesti ada tempat untuk tuan rumah dan tamu Kius He. Hiyake tetap sebagai tamu, kendati ia telah banting tulang mengusahakan daerah ini, maka itu, ia mesti sedikit sungkan. Di sebelah itu, Tan Chun Chu juga niscaya telah saksikan kesulitan hidup dari pihak englopang. Satu makmur dan ada kelebihannya, satu malang dan lagi menderita bagaimana sekarang? Menurut aku, baiklah Hiyacun bagikan umpama separoh dari hasil kelebihannya untuk menolong pihak yang menderita dari englopang. Dengan begitu, kedua pihak jadi saling menolong, kedua pihak tidak bermusuhan lagi. Apakah kedua pihak su didengar pertimbanganku? Ini? Kera pemecahan ini, maafkan aku, tidak dapat aku terima berkata Natian Hang sambil bersenyum tawar. Kalau ini dilakukan sebelumnya ada bentrokan, bisa jadi kami akan terima, tapi sekarang, tidak. Sekarang melainkan ada satu jalan, ialah pihak Yoshehyekei mesti angkat kaki semua dari Giyokliongiam, aku tidak akan genggu selembar jiwa atau sebuah perahu pun, jikalau tidak, tidak bisa lain, kedua pihak harus unjuk kegagahannya. Aku sih orang senat tak berguna, aku bersedia akan korbankan semua orang dari Englokpang. Aku mempunyai kepandayan akan ambil pulang Giyokliongiam. Maka Kiyoshehyekei baik lekas mundur, kita lantas jadi tidak saling ganggu. Aku telah bicara, izinkanlah aku berlalu. Baru saja Natian Hang tutup mulutnya atau satu suara tertawa yang panjang dan nyaring yang membuat sakit kuping mendengarnya, terdengar oleh ketua dari Englokpang itu. Itu ada suara tertawanya So Posu Cukatpok, tamu yang kurus kering dari Lim Siao Chong. Dia ini sampai sebegitu jauh duduk diam saja, atau ia bicara sambil tertawa-tawa dengan Hei In Hong, ia seperti tidak punya sangkutan suatu apa dengan jalannya pembicaraan yang begitu hebat, malahan ia agaknya tidak sudi dengar pembicaraan orang. Tetapi sekarang, dengan tiba-tiba ia kasih dengar suaranya, suara yang tidak diinginkan. Kemudian, setelah lenyapnya suara tertawa itu, ia hadapi Natian Hang sambil menggapai-gapai serta berkata, Sahabat, tunggu dulu. Dengan maksud apa kau datang kemari? Dengan care bagaimana barusan kau datang kemari? Apakah dapat kau pergi dengan begini saja? Kenapa kau tidak menanyakan dulu pada ketua dari Giyokliong Giam Hiacun, apakah tempat ini bisa mengantapi orang datang dan pergi dengan sesuka-sukanya saja? Tunggu dulu, Sahabat, aku cukat pok, aku ingin tanya kau. Mendengar suara dan melihat sikapnya, bukan main mendongkolnya Natian Hang. Eh, Sahabat, jangan kau berlaku kurang ajar padaku si orang Sinaiya menegur. Aku bukannya orang yang kau boleh permainkan menurut sukamu. Apakah bisa jadi kau hendak larang aku pergi? Sahabat, sikapmu sungguh aneh kata cukat pok, yang tidak pedulikan orang gusar. Kalau kau datang dengan maksud untuk gunakan kekerasan saja, kau sebenarnya tidak perlu omong banyak. Kau telah datang kemari dengan care baik, bukankah ada maksudmu untuk kita gunakan care-care, terhormat dari kalangan sungai Telaga, maka kenapa sekarang kau main ancaman-ancaman? Lihatlah pasukan perahumu di luar muara. Dengan itu kau boleh gertak segala penduduk biasa. Kalau dengan pasukan itu kau hendak gertak Hyacun, kau keliru. Nyata sekali, dengan bawah pasukan, kau sudah berniat menyapu Hyacun ini. Tetapi, kejadiannya bakal tidak begitu gampang seperti kau kira. Bukankah di sini ada berkumpul banyak sahabat-sahabat baik yang ingin rekoki urusan? Maka aku percaya, urusan akhir-akhirnya akan dapat dibikin beres. Sahabat, turutlah aku, bereskanlah urusan secara damai, kekerasan tidak akan ada fadahnya. Kenapa air sungai ini mesti disiram dengan darah? Bisakah kau berlaku sabar? Kalau tidak, sahabat, sekarang kau boleh mundur dari Giyokliongiam, aku kasih kau tempo 10 hari, akan menyerang masuk kemari. Selama tempo itu, andai kata ada sebuah saja dari peraumu yang menoblos ke dalam muara ini, aku akan ngatakan takluk padamu, aku akan angkat kau menjadi guru. Ingat, sahabat, untuk bekerja, orang jangan ingat saja keuntungan diri sendiri, orang mesti ingat juga kepentingannya lain orang. Kau terlalu kau katai, karena kau hendak korbankan banyak jiwa, malahan juga jiwanya sahabat-sahabatmu. Bukankah ada jalan paling adil kalau sekarang ditetapkan, dua kali? Dalam satu tahun, setiap musim Cun dan Ciu, pihak Giyokliongiam membantu pihakmu dengan barang-barang kelebihan hasilnya, untuk dibagikan di antara nelayan-nelayan ngelopang yang paling melarat. Carrie ini akan menyingkirkan pertempuran yang tidak ada perlunya, akan memegang kekal persahabatan kami. Kenapa kau tidak ambil tindakan ini, Napang Ciu? Natian Hang tertawa berkakakan setelah mendengar perkataan orang itu. Aku kira kau mempunyai anggapan baru, Ciu Won berkata ia dengan menghina. Apa yang lain orang telah ucapkan, tidak usah kau ulangkan. Urusan kita sekarang sudah tidak bisa dibikin beres lagi, maka aku anggap, sekarang kita mengandal pada masing-masing saja, siapa yang punya kepandayan, ia keluarkan itu, siapa yang kalah ia mesti menyerah, mengaku tak punya kepandayan dan tidak boleh menyesal atau penasaran. Kita dari engelopang, kendati tidak bisa bangun selama beberapa tahun ini, tetapi kita tidak sampai mesti dapati sisa makanan dari lain orang. Terima kasih untuk kebaikanmu. Nah, sumpai kita ketemu pula. Juga Cukatpok tertawa dingin atas kejumawaan orang itu. Nah Pangcu, dengan maksud baik aku bicara dengan kau, kau tidak sudi meladeni, terserah padamu ia bilang, tetapi, Pangcu secara begini saja kau undurkan diri pihak tuan rumah merasa tidak enak hati. Kau lihat, sendiri, di Hyacun ini tidak ada banyak orang, justru sekarang ada ketika yang baik. Marilah sekarang kita berdua main-main sedikit. Dengan begini, kita bisa segera bereskan urusan kedua pihak. Sudah tentu saja, aku harus berikan tanggungan padamu, supaya kau bisa merasa bertetap hati kau ada tamu. seharusnya kau akan dapat perlakuan menuruti hakmu dan kita akan berlaku sebagai tuan rumah. Bukankah kita orang bicara secara baik dan urusan juga mau dibereskan secara damai? Tan Cuncu, silakan kau perintahkan agar semua perahu Hyacun di luar muara ditarik pulang, sesudah itu kau antapkan pasukan besar dan englok pang menerjang masuk, jangan sekali kau pegat atau merintangi. Care ini, aku anggap ada care yang paling adil. Belum sampai Natian Hang berikan jawabannya, menerima atau menolak tantangan itu, Ketua Kang San Pang Tia Tong Leong Pian Siu Hao dan Ketua Tong Loo Pang Aoyang Chu Him telah berbangkit serta terus berkata dengan berbareng, Cukat Loosu, kau benar ada satu sahabat. Perkataanmu menyatakan suatu penetapan, baiklah, kita terima itu. Untuk bicara terus terang, kita sebenarnya sangat kagum atas nama Loosu sekalian, karena masing-masing mempunyai kepandayan sendiri-sendiri, sedang ketika yang baik seperti ini ada sangat sukar dicarinya. Aku harap, Loosu, dengan jalan ini kita orang bisa mendapati banyak pengalaman. Tanda petik. Begitu mendengar ucapannya tamu-tamu itu, Lim Siu Chong segera berbangkit. Satu hal aku ingin terangkan, demikian katanya. Ketua di sini adalah Tantai Tong, meski demikian sebagai tetua dari Kiyus Hei Hei Kei, aku pun ada hak untuk bicara. Di sini tuan-tuan hendak uji kepandayan, sebagai sahabat hendak saling merundingkan kebisaan, aku tidak berkeberatan. Tindakan ini ada biasa saja dalam kalangan bulim. Akan tetapi, apabila di sini tuan-tuan hendak menguji masing-masing, aku menentangi, karena itu berarti permusuhan. Pihak untuk urusan kita kedua pihak, atau untuk lampiaskan ganjelan siapa saja yang berbuat demikian, aku tidak bisa terima baik. Kita kedua pihak, Eng Lok Pang dan Hei Chun, akan bertempur sendiri untuk mangkok nasi kita, kita ingin gunakan tenaga sendiri, siapa menang dan siapa kalah, ia mesti terima kesudahannya dengan ikhlas, tapi siapa cari kemenangan karena andeli sahabat, itu tidak seharusnya, perbuatan demikian tidak terhormat. Perbuatan demikian bukannya perbuatan dari kalangan sungai telaga. Aku Lim Siao Chong, tidak sudi menipu dan tidak mau berbuat busuk, aku sengaja omong terus terang, supaya di belakang hari tidak timbul omongan yang tidak-tidak. Aku tidak ingin menjadi satu laki-laki yang bercacat. Lim Siao Chong berbicara dengan sikap sungguh-sungguh, tidak urung ia telah bikin mukanya Natian Hang menjadi merah padam, saking malunya. Ia memang datang dengan berkawan, untuk mengandeli kawan merebut kemenangan. Ia tidak nyana, tetua si Lim itu telah menyindir padanya, tapi ia lekas berbangkit. Lim Loosu, kau benar ia berkata. Urusan adalah urusannya ngelopang dengan Giyok Liong Giam Hie Chun, maka dalam urusan ini, biarlah aku Natian Hang berhadapan dengan ketua dari Hie Chun, dengan begitu orang luar jadi bisa dibilang tidak campur tangan.